Hai jangan lupa like comment ser serta sap 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 koblaku tetep-tep subscribe subscribe siang dulu dulu semua di video kali ini saya akan share tata cara pelaporan gangguan listrik via PLN mobil untuk pertama-tama kita harus punya aplikasi PLN mobil di Android kita kita siapkan email nomor HP yang tinggi dan memori HP yang cukup langsung aja kita masuk ke aplikasi Playstore kita ketik aja PLN mobil karena saya sudah menginstal PLN mobil sebelumnya kita langsung aja buka pertama-tama yang harus kita perhatikan tahap awal itu memasukkan nomor HP setelah itu nanti kita dapat SMS konfirmasi lalu pakai email setelah selesai nanti kita masuk ke tabelan utama sebelum masuk ke menu pengaduan gangguan ini kita masukkan dulu ID pelanggan atau nomor meter di meteran rumah kita masuk ke menu profil yang paling bawah masuk ke menu profil langsung layanan saya listrik saya ini tambahkan ID pelanggan kita ketik aja di pelanggannya 52 057 57 karena 57 ini ini dari ID pelanggan ulp palur nih nanti langsung terdeteksi otomatis contohnya ini ini sebagai contoh aja kita tulis misal kantor gitu kita tambahkan hidup langgan oke setelah oke kita kembali ke menu utama ke berantar langsung masuk ke menu pengaduan jika pengaduan yang dulur itu cuma rumahnya sendiri yang gangguan kita pilihnya yang tetangga tidak terpadam misal token tidak turut masuk jika pilihnya ini juga nggak papa bisa tetangga tidak terpadam pilih pilih ID pelanggan yang mana dipilih aja titik lokasi disesuaikan sama titiknya sana kita pilih konfirmasi ya ya ini deskripsinya kita isikan matinya kenapa gangguannya apa terus sama dikasih ancer-ancer lokasi misal token tidak bisa masuk atau meter periksa periksa ancer-ancer belakang underpass kita foto kondisi saat ini ini yang dimaksud fotonya ini fotometeran ya kita foto-fotometeran saat ini lalu gila kita klik kirim pengaduan nanti kalau setelah sudah kirim gangguan nanti ada statusnya oke nanti sekitar kurang lebih satu jam petugas sudah muncul lebih dari itu nanti petugas dapat penalti karena untuk layanan gangguan di PLN Nobel ini bisa dipercepat tergantung daerah dan wilayahnya gangguannya tersebut jika di kota-kota kecil mungkin ke gangguannya sedikit mungkin penakanannya bisa lebih cepat berbeda sama di kota-kota besar ya Oke sekian tata cara dari saya Terima kasih telah kalian menonton video saya Bu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati